Hai Horas danau di atas danau tentu bukanlah istilah yang biasa kita dengar sehari-hari namun ternyata fenomena alam semacam itu benar-benar ada dan nyata terjadi di Indonesia kita bisa lihat langsung fenomena alam itu di Pulau Samosir dan mungkin masih banyak yang belum tahu bahwa di Pulau Samosir masih ada danau yang begitu indah inilah danau yang terdapat di Pulau Samosir yang dijuluki danau di atas danau satu danau Sidihoni atau dalam bahasa Batak disebut Tau Sidihoni terletak di ketinggian Pulau Samosir yaitu di desa Sabungan nihuta kecamatan Longgur nihuta Kabupaten Samosir dengan luas lebih lima hektare danau Sidihoni menyajikan pesone alam dengan perbukitan ditumbuhi tanaman pinus tersusun begitu indah danau Sidihoni cocok untuk anda yang menyukai wisata alam dan tidak terlalu ramai Anda bisa camping bersama teman keluarga ataupun rombongan disana karena area tanah inlandanya cukup luas disekitar danau juga aman karena tidak terlalu jauh dari rumah penduduk dan tidak ada binatang buas danau ini menawarkan pemandangan alam yang sangat alami asri tenang hening dan nyaman sapi dan kerbau menambah suasana alami di danau Sidihoni danau Sidihoni ini berjarak sekitar 8 km dari Pangururan untuk mencapai lokasi ini dibutuhkan waktu kurang lebih 30 menit menggunakan sepeda motor ataupun mobil 2 Danau Aek Tonang atau Tau Aek Tonang berada di desa Tanjungan kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir kira-kira 40 menit dari jalan lingkar pulau Samosir danau Aek Tonang terletak pada ketinggian 1499 meter di atas permukaan air laut lumayan tinggi dan dingin dengan kedalaman 20 meter dan luasnya 105 hektar lumayan luas walaupun danau ini terletak di ketinggian tetapi permukaan tanahnya dan lahan usatanya cukup datar dan sekarang fasilitas di kawasan danau ini sudah dibenai oleh pemerintah pusat dan daerah dan tiket yang dikenakan penuh untuk memasuki kawasan ini cukup murah yaitu 5.000 rupiah bagi penggemar camping lokasi ini sangat cocok sambil menikmati malam dengan pemandangan yang luar biasa berlatar pohon pinus saya sarankan kalau mau ke danau Aek Tonang lebih baik membawa kendaraan pribadi atau menyewa kendaraan di rental rental yang ada di pulau Samosir kemudian kalau mau berenang harap hati-hati karena danaunya berlumpur ada pun danau lainnya yang terdapat di pulau Samosir yang tidak begitu luas yaitu danau sipaliongang di desa ronggurni huta danau silenge di desa huta tinggi pangururan dan masih banyak lagi tapi jangan lupa danau-danau ini juga menyajikan wisata alam yang begitu indah itulah beberapa danau yang terdapat di pulau Samosir yang dapat anda kunjungi sekian dan terima kasih Horas Mauliate Terima kasih Terima kasih Terima kasih